Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita Olnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu 6 jenis ikan yang bisa hidup di air laut dan air tawar Nah pasti ini kan kita anggap melawan alam Sebelum kalian mengetahui hewan atau ikan apa saja sih yang bisa hidup di kedua air tersebut Baik air laut dan tawar Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Olnesia dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Berdasarkan sumber air tempat mereka tinggal dan bernafas Ikan terbagi atas ikan air tawar dan ikan air laut yes Bagi ikan air tawar pergi ke air laut justru malah akan membunuh mereka Dan sebaliknya bagi ikan air laut pun sama Biarpun demikian guys ternyata ada loh jenis ikan yang dapat melawan hukum alam tersebut Ikan-ikan ini diketahui bisa hidup baik di air tawar maupun air laut Tentunya guys mereka mempunyai alasan dan keunikan tersendiri Sehingga mereka bisa berada di dua jenis air yang berbeda Nah bagi kalian yang penasaran Jenis ikan apa saja sih yang bisa hidup di air laut dan tawar Maka berikut adalah penjelasannya Yang pertama Ikan Salmon Ikan Salmon atau Family Salmonidae Ketika menantang arus sungai demi meletakkan telurnya di hulu sungai Mungkin sudah tak asing di telinga kita Banyak ceritanya dan banyak juga videonya Siklus hidup dari ikan ini pun terbilang sangat unik Yaitu dari sungai menuju ke laut dan kembali ke sungai Ukuran salmon bervariasi tergantung jenisnya guys Akan tetapi biasanya rentang panjang keluarga ikan tersebut Yaitu perkiraan 50 sampai 150 cm Dengan berat mulai dari 6 sampai 61 kg Seperti dikutip dari World Wide Fund Kemampuan salmon untuk hidup di air laut dan air tawar Dipengaruhi oleh perilaku Andromouse yang dimilikinya Perilaku ini berarti salmon harus bermigrasi ke hulu sungai demi berkembang biak Salmon yang baru menetas akan menghabiskan waktu Selama beberapa bulan sampai 1 tahun sebelum bergerak ke lautan guys Setelah mencapai usia matang Mereka akan bergerombol dan berenang menuju hulu sungai demi mengeluarkan telurnya Proses inilah yang akan selalu berulang bagi ikan salmon guys Dari waktu ke waktu Nah jadi yang pertama yang menantang alam tersebut Atau ikan yang bisa hidup di air laut dan air tawar adalah ikan salmon Selanjutnya yang kedua Yaitu belut Amerika Belut Amerika atau yang mempunyai nama latin Anguela rostarata Sebetulnya lebih dikenal sebagai ikan penghuni air tawar Sesuai dengan namanya guys Belut ini hanya ditemui di sekitar Amerika Utara Tepatnya pada bagian pesisir timurnya Panjang belut Amerika diketahui sekitar 40 sampai 122 cm Dan beratnya bisa mencapai 7 kg Dan yang paling menarik Betina berukuran 3 kali lebih besar dari sang jantan Terkait kemampuannya guys Bertahan di air laut dan air tawar Belut Amerika Merupakan kebalikan dari salmon Seperti dikutip dari laman Sea Grand My Land Belut Amerika menghabiskan masa kecil hingga dewasa di air tawar Ketika musim kawin datang guys Mereka justru akan bergerak menuju laut Untuk kawin dan juga untuk bertelur Hanya beberapa waktu setelah menetas Anak dari belut Amerika akan langsung memulai perjalanan panjangnya Menuju air tawar untuk tumbuh berkembang Selanjutnya nomor 3 ada Hiu Banteng Bersama dengan Hiu Putih Raksasa dan Hiu Harimau Hiu Banteng atau Kalkalinus Leukas Masuk dalam jajaran jenis Hiu paling berbahaya di dunia Bahkan dari ketiga jenis Hiu tersebut bisa dibilang Kalau Hiu Banteng menjadi yang paling berbahaya Dikarenakan sejumlah alasan Padahal secara ukuran Hiu Banteng jauh lebih kecil ketimbang dua saudaranya tersebut Panjang Hiu ini sekitar 2,1 sampai 3,3 meter Dengan berat sekitar 91 sampai 227 kilogram Menurut National Geographic Bahwa alasan mengapa Hiu Banteng jauh lebih berbahaya Dikarenakan sifatnya yang cenderung agresif Dan kemampuannya untuk hidup di air laut dan tawar Hiu ini dilaporkan bisa berenang sampai 4.000 kilometer dari lokasi Asalnya di laut menuju sungai Amazon dan Danau Nicaragua Mereka pun bisa ditemui berenang di sejumlah sungai besar lain di benua Amerika Alasan mengapa Hiu Banteng bisa bertahan di air laut dan tawar Karena kemampuan tubuhnya untuk menoleransi retensi terhadap garam Lalu selanjutnya ikan yang bisa hidup di air laut dan tawar Di urutan nomor 4 ada ikan gergaji Ikan gergaji atau family pristidai merupakan keluarga ikan yang masih berkerabat Dekat dengan ikan pari guys Mereka terdiri atas 5 spesies berbeda dan hidup di Amerika, Asia sampai Australia Seusah sesuai dengan namanya guys Ikan ini mempunyai moncong dengan gigi di kedua sisinya Mereka tumbuh dengan panjang sekitar 3 sampai 5 meter Dan beratnya mencapai 500 sampai 600 kilogram Menurut Ocean Konservansi, ikan gergaji bisa beradaptasi dengan baik di air laut maupun tawar Tidak tercatat Apakah hal tersebut terhubungan dengan reproduksi atau tidak? Yang jelas, diketahui apabila seluruh jenis ikan gergaji dapat hidup dengan baik di aliran sungai Sampai tepi pantai Biasanya ikan gergaji dewasa dengan ukuran besar bisa menghabiskan waktunya di lautan dalam Nah selanjutnya di urutan nomor 5 Ada ikan bernama Bas bergaris Bas bergaris atau Morone saksatilis Dikenal dengan banyak nama Di antaranya ada Rockfish, Strippers dan Linesider Panjangnya sekitar 40 sampai 76 cm dengan berat Sampai 13,6 kilogram Namun individu terbesar yang pernah ditangkap Mempunyai panjang 198 cm dengan berat 56 kilogram Sebagai ikan yang hidup di air laut dan tawar Mereka mempunyai pelaku yang serupa dengan Salmon Selanjutnya nomor 6 ada Baramundi Nah di urutan terakhir dari jenis ikan yang bisa hidup di air laut dan tawar adalah Ikan Baramundi Baramundi yang mempunyai nama latin Lates Kalkarifer Merupakan ikan yang tersebar di sekitar Indo-Pasipik Terutama di kawasan utara Australia, Papua New Guinea, bagian selatan Jepang Dan bagian timur Teluk Persia Ikan ini diketahui bisa memakan apa saja selama bisa masuk ke dalam mulutnya Umumnya mempunyai ukuran 60 sampai 180 cm dengan berat sampai 5 kilogram Ikan ini termasuk ikan konsumsi yang populer Karena bisa dikembangkan di kolam air laut dan juga tawar Nah itulah penjelasan kami tentang ikan yang bisa hidup di air laut dan juga air tawar Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Owlnesia Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial Terima kasih Terima kasih